Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Gontor TV yang insyaallah dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang sebuah mafuzot Dalam acara Patikan Bijak kali ini Sebuah mafuzot yang sederhana namun memiliki arti yang dalam Yaitu Tidak ada sebuah kenikmatan Kecuali setelah sebuah susah payah Sahabat Gontor TV sekalian Kita sudah mengetahui bersama bahwasannya Dalam kehidupan ini begitu banyak hal yang harus kita perjuangkan Dan tidak bisa kita peroleh dengan mudah Tapi memang begitulah kehidupan Kita lihat bagaimana nasi yang ada di hadapan kita setiap hari Terhidang di depan kita setelah melalui rentetan proses yang sangat panjang Dia ditanam Kemudian setelah dia besar Dia dipanen Kemudian Apa yang terjadi padanya Dia harus digiling Sehingga dia bisa berubah dari gabah menjadi padi Setelah dia besar Kemudian dia dipanen Untuk dipanen Agar memisahkan bulir-bulirnya Dia harus masuk ke sebuah mesin Yang tajam Dimana disitu dia terpisah Dari batang-batangnya dan gabahnya Setelah jadi gabah Dia harus mengalami proses yang lain Yaitu apa? Digiling Sehingga dia bisa menjadi padi Setelah menjadi padi Belum selesai perjuangan dia Dia harus Ditanak Dengan sui yang sangat tinggi Sehingga menjadi beras Yang siap terhidang di hadapan kita Itulah Sebuah kenikmatan Lahir dari sebuah pengorbanan yang sangat panjang Itu baru cerita tentang sebuah padi Belum cerita tentang diri kita sendiri Kita kembali belasan tahun yang lalu Ataupun pulang tahun yang lalu Ketika kita masih bayi Kita belajar berjalan Coba berdiri aja susah Kita belajar berjalan Lebih sah lagi Kita jatuh Kita Mengalami Rasa takut Mungkin Mungkin kita sudah melupakan itu Tapi yang pasti Kita tidak menyerah Kita jatuh Kita bangkit lagi Bahkan saat ini kita sudah lupa Bagaimana rasanya jatuh itu Tapi karena kita tidak menyerah Karena kita Tidak berputus asa Atas kesulitan yang kita hadapi Maka kita bisa merasakan Kenikmatan saat ini Lalu ada contoh yang lain lagi Sahabat Gontor TV Kita tentu tahu Berlian Berlian tersebut Ketika dia Ketika dia belum Diasah Dan belum dipentuk Harganya Tidak jauh Dari benda yang lain Justru dia menjadi indah Dia menjadi istimewa Karena Dia telah mengalami Proses yang sangat panjang Sehingga dia menjadi Sebuah perhiasan yang sangat bagus Kalau sahabat Gontor TV Pernah melihat Bagaimana Berlian tersebut Diasah Dan bagaimana dibentuk Wah Kalau seandainya kita bayangkan Diri kita adalah Batu berlian tersebut Betapa sakitnya Betapa sakitnya Kita harus mengalami Sebuah proses pengasahan Yang sangat Panas Karena kita sendiri Memang keras Otomatis pengasahannya Juga sangat keras Sehingga menimbulkan Suhu yang sangat tinggi Dan sangat panas sekali Contoh lain lagi Dalam kehidupan sehari-hari kita Jika kita Akan menyalakan korek api Tentunya memerlukan Sebuah proses Meskipun terlihatnya Ada sebuah proses yang kecil Kita harus mengesek Keras Atau bahkan Kalau zaman dulu Untuk membuat sebuah api Perlu Apa yang namanya Pemirsa Gontor TV Memutar-mutar Dari kayu tersebut Sampai Panas Sampai timbulah api Maka api jiwa kita Mari kita nyalakan Dengan menghadapi Masalah yang ada di dalam Hidup kita Dengan tegar Berani Dan senyuman Dengan begitulah Maka kehidupan kita Akan menjadi lebih indah Sahabat Gontor TV Yang dirahmati Allah Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran Dalam surat Asyarah Atau surat Al-Insyrah Atau biasa Beberapa menyebutnya Surat Al-Nashrah Atau biasa Atau biasa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jika kita merenungi Ayat ini Bagaimana Allah Menjelaskan Bahwasanya Allah Telah mengangkat Beban yang ada pada Pundak Rasulullah SAW Bahwasanya Allah Telah melapangkan Dadanya Beliau Dan bahwasanya Allah Menegaskan Bukan hanya sekali Tapi dua kali Fa'inna ma'al usri yusrah Inna ma'al usri yusrah Penekanan hingga dua kali Menunjukkan betapa pentingnya Ayat ini Betapa pentingnya Pemahaman kita terhadap hal ini Bahwasanya Sungguh Setelah sebuah Kesusahan Pasti akan datang Sebuah kemudahan Maka sifat optimis Dan sikap pantang menyerah Mari kita miliki hal tersebut Bukankah kita Selama ini juga kita Bersungguh-sungguh Dan berjuang Dan bersusah payah Dalam menuntut ilmu Dalam sebuah mafuzot Dikatakan Siapa orang yang belum Pernah merasakan Susah payahnya Jatuh bangunnya Belajar Maka Dia akan mengalami Kesusahan Sepanjang hidupnya Maka Dia akan merasakan Pahitnya Dan lelahnya Dan sakitnya Rasa Bodoh Sepanjang hidupnya Tentunya kita tidak mau Merasakan hal yang seperti itu Sahabat Gontor TV Senang sekali Senang sekali rasanya Kita bisa berbagi Semangat Berbagi energi positif Bersama Dan Memang inilah yang kita laksanakan Sahabat Gontor TV Memotivasi kita Kita juga memotivasi Sahabat Gontor TV Karena memang Seperti yang kita Sampaikan di awal Kehidupan ini penuh dengan Kesusahan Kesusahan itulah Merupakan salah satu Sarana yang disediakan oleh Allah Agar kita saling menolong Agar kita saling memotivasi Maka mari kita saling Maka mari kita Saling mendukung Dan bangun sebuah Kekuatan Dalam satu Koridor Bekhuah Islamia Terima kasih Pemirsa Gontor TV Atas perhatiannya Jangan lupa Kehidupan Memang ada kesesahan Tapi ingat Setelah kesesahan Akan datang Sebuah senyuman Akan datang Sebuah kenikmatan Wa ma lazzatu Illa Ba'adad ta'abi Terima kasih sahabat Gontor TV Telah meluangkan waktunya Untuk berbagi Motivasi Semoga kita jumpa lagi Pada kesempatan Berikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih